Baik, terima kasih pemirsa masih di Dhamma Indonesia aku dengan tema yang sangat menarik ini yaitu Angkatlah tanganmu, maka biarkan Allah yang turun tangan. Tadi guru kita telah menjelaskan Habibah, nah ini bukan masalah kita menyerah atau pasrah begitu Habibah, tapi kita diminta untuk berdoa, berikhtiar, kemudian untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Nah kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab. Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, sudah siap jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, saya persilahkan terlebih dahulu jamaah dari ibu-ibu. Silahkan boleh berdiri memperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya, yang insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Daniel Barca. Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pauzia akan memberikan pertanyaan, akan tadi sebelumnya saya akan bacakan dua ayat Kul'an tadi, surah Al-Ghafir, bahwa waqala rabbukum ud'uni astajiblakum. Doa siapa saja yang cepat dikabulkan oleh Allah SWT, dan doa siapa saja yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Doa siapa saja atau doa apa saja maksudnya Ibu? Doa siapa saja. Siapa saja ya? Oke, baik. Artinya kriterianya siapa yang doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dikabulkan ya, dan siapa yang tidak dikabulkan begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan sangat menarik sekali. Silahkan Ustaz Daniel Barca. Jazakumullahu alaihi wa sallam memberikan satu gaiden berkaitan dengan siapa sih orang yang akan diijabah segera doanya. Yang pertama ini diantara yang kemudian bisa saya sampaikan, yang pertama adalah imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Jadi tidak semua pemimpin doanya bisa diijabah. Hanya mereka yang punya predikat sebagai pemimpin yang adil. Dan kita selalu berharap, mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa adil sehingga doanya diijabah Allah SWT. Terutama doa untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Yang kedua adalah doanya orang yang so'im, orang yang puasa. Kalau tadi di surat Al-Anbiya ayat ke-90, kenapa doa Nabi Zakir itu diijabah? Padahal doanya agak-agak analogik. Tidak logis doanya itu. Karena di usia senja, di usia tua, di usia sepuh, pengen punya anak itu kan agak-agak susah. Dunia medis, dunia sain kayaknya gagal untuk bisa menjelaskan itu. Tapi karena beliau yakin, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau, beliau mendorongnya dengan amal saleh. Maka setelah doa kepada Allah SWT, ditunjang dengan so'im. Maka kata Nabi SAW, diantara doa yang tidak akan Allah tolak, ya doanya orang-orang yang puasa. Maka mudah-mudahan momen puasa kita, ditambah lagi berdoa, itu makin menguatkan Allah menyegerakan pengambulan doa bagi kita semua. Yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Ini agak-agak hati-hati betul. Jadi yang namanya akhlak, ucapan, perbuatan, harus hati-hati betul. Jangan sampai ada ucap, ada sikap yang nanti tendensinya mendolimi orang. Kenapa? Sekali mendolimi orang, terus orang yang didolimi berdoa, biduni hijab. Tanpa hijab itu Allah kabulkan. Makanya Nabi sangat memperhatikan poin ini. Kata Nabi SAW, Orang itu pantas disebut sebagai orang Islam, kalau lisannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti orang lain. Sekali menyakiti orang lain, terdolimilah orang lain tersebut, maka doanya diijabah Allah. Maka hati-hati. Urusan hak adami, jangan dianggap remeh. Urusan dengan manusia, jangan dianggap sepele. Jangan sampai ada ucapan, perbuatan kita yang disebut atau dihukumi zalim, lantas kemudian mereka berdoa dan doanya diijabah. Kalau doanya bagus, kalau doanya jelek, kan kita yang kena imbas. Maka hati-hati. Jadi yang ketiga, doanya orang yang didolimi. Yang keempat, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimahkumullah, doa orang yang memang betul-betul yakin bahwa doanya akan diijabah. Doa yang serius dipanjatkan. Maka Nabi SAW tegaskan, Allah tidak akan mengabulkan doa, yang doa itu berasal dari kolbin lahin. Kol yang lalai. Yang dia tidak serius, dia tidak yakin, dia galau, kayak meragukan Allah, ini diijabah, tidak nih. Maka harus betul-betul yakin. Doa orang yang yakin, insyaAllah diijabah. Doa orang yang hatinya khusyuk, hatinya serius, hatinya manteng kepada Allah SWT, itu insyaAllah doanya diijabah. Itu yang diijabah. Sekarang yang tidak diijabah oleh Allah SWT. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini, satu, sedang safar. Yang kedua, dia menengadahkan tangan. Yang ketiga, dia membaca Asma'ul Husna. Itu tambahan bahwa, dengan tiga item ini, doanya diijabah. Satu, safar. Jadi kalau kita lagi safar, itu doanya diijabah. Yang kedua, menengadahkan tangan. Makanya tema kita, angkat tangan, tengadahkan tangan. Dan yang ketiga, membaca Asma'ul Husna. Tiga item ini, menjadi syarat diijabahnya, doa. Ada seorang laki-laki, sedang safar, menengadahkan tangan, baca Asma'ul Husna, kemudian dia berdoa. Sahabat komentar, waktu itu sahabat berkomentar. Doanya pasti diijabah. Karena syarat-syarat diijabahnya doa, terpenuhi. Nabi dengar, kata Nabi, doanya ditolak. Kaget sahabat bu. Rasul, ini ciri-cirinya, sudah ciri-ciri diijabahnya doa ini. Aturan diijabah doanya dong. Kok malah ditolak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata'amuhu haram, malbasuhu haram, masyribuhu haram. Kenapa kok doa ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Satu, makanannya ada yang haram. Minumannya ada yang haram. Bahkan pakaian yang ia kenakan, dibeli dari uang, haram. Doa tidak bisa diijabah, kalau ada yang haram, yang kita konsumsi. Maka hati-hati, perhatikan makanannya, perhatikan minumannya, dan pastikan pakaian kita, itu pakaian yang halal. Dari uang yang halal, dari sumber yang halal. Sekali mengkonsumsi yang haram, doa kita tertolak. Terakhir, Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam, dalam surat Saud ayat 35, itu berdoa. Surat ke-38 ayat 35, beliau berdoa. Dan adab doa, Masya Allah ini, seorang Nabi saja, adab doa, itu mengawali dengan kalimat, Rabbik Fidli. Rabbik Fidli. Ya Allah ampuni hamba dong. Wahab li mulkan, la yambagi li ahadim mimba'di. Setelah minta ampun kepada Allah, baru beliau meminta, redaksi doanya. Ingin diberikan kerajaan, yang kerajaan itu, tidak akan pernah diberikan kepada siapapun, setelah Nabi Sulaiman. Pada akhirnya, kalau ingin doa kita diijabah, pastikan awali dengan istighfar. Imam yang adil, orang yang puasa, orang yang terdolumi, orang yang yakin, hatinya husu, Insya Allah doanya diijabah, dan pastikan, diawali dengan istighfar. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, adalah alasan Allah, tidak menerima, dan mengabulkan doa seseorang. Wallahu'ala. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Daniel Barakah, sekaligus menjadi muhasabah, ataupun introspeksi bagi diri kita, jangan-jangan doa yang selama ini kita panjatkan, tidak dikabulkan oleh Allah, atau ditunda pengabulannya, jangan-jangan ada yang haram yang kita gunakan, atau jangan-jangan ada yang haram yang selama ini kita konsumsi, atau berkaitan dengan adab, dan juga cara-cara dalam berdoa itu. Nah, Masya Allah, berikutnya saya ke jamaah dari Bapak atau jamaah ikhwan, untuk bisa mengajukan pertanyaan, boleh berdiri untuk menjelaskan dulu pertanyaan, dan juga namanya jangan lupa ya, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Habibana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim, remaja Masjid Baitul Husna. Saya ingin bertanya, tadi kan doa yang dikabulkan adalah dengan, yang diijabah adalah, yang dibarengi oleh keyakinan. Nah, untuk pemuda ini terkadang, yakin akan jodohnya. Jadi, bersabar. Banyak bersabar. Cuman, orang tuanya kadang yang gak sabar. Nah, itu kan beda keyakinan. Itu, menurut para guru ini, bagaimana itu? Apakah, itu ketika orang tua kurang yakin, jadi menghambat jadi jodohnya, atau keyakinan kita yang muda-muda ini salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang berdoa begini, Ya Allah, kalau itu jodoh saya dekatkan, Ya Allah. Kalau dia, bukan jodoh dia, jauhkan Ya Allah. Bukan jodoh dia maksudnya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Nah, saya butuh satu segmen ini, Habib, untuk Habib menjawab. Untuk itu, kita tunah dulu, kita jodoh dulu, di segon berikut. Tetaplah di Damai Indonesia.